Al-Fatihah 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 Demikian pula di dalam ayat yang mulia ini Terkandung padanya Dua rukun Daripada rukun-rukun Sempurnanya Tauhid Tauhid itu Tidak akan sempurna Kecuali terpenuhi padanya Dua rukun Dan itu terdapat di dalam Ayat yang barusan kita bacakan Rukun yang pertama itu yang disebut dengan Al-Ifbat Yaitu penetapan Ya dan rukun yang kedua Itulah yang disebut dengan An-Nafiyyuh Yaitu peniadaan Dalam artian Tauhid akan sempurna Tetkala Kita menetapkan Ya bahwasannya Yang pantas diibadahi Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajib ini kita tetapkan Ya Peribadatan Murni hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Berbarengan dengan itu Harus kita Ya Nafikan Peribadatan Kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah akan kita Sambung pembahasan ini Setelah jeda Berikut ini Alhamdulillah 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Ya Mabadu Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali lagi kita Melanjutkan pembahasan kita Di dalam syarah kitab Tauhid Ya Barusan kita bacakan Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam surat Ya An-Nahl Ayat ke-36 Dan telah kita sebutkan bahwasannya Di dalam ayat ini Terkandung dua rukun Daripada rukun Tauhid Yang sempurna Yaitu adanya Al-ifbat Yaitu penetapan Akan keesan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Ya peribadatan Demikian pula Rukun yang kedua Yaitu An-Nafyu Yaitu peniadaan Sesembahan Sesembahan Ya Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Di dalam ayat yang mulia ini Penetapan itu Terdapat dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala An-Ibunullah Ya Ya Ini adalah Penetapan agar kiranya manusia Itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wajitani buttaugud Dan ini merupakan penafian Yang harus kita napikan Yaitu segala macam bentuk kesyirikan Ya taugud Dan yang semisal dengan itu Ya jadi Tauhid itu Tidak akan sempurna Kecuali ada padanya Dua rukun Yaitu Al-ifbat Yaitu penetapan Bahwasannya Yang berhak di ibadah Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan yang kedua adalah An-Nafyu Yaitu peniadaan Ya Sesembahan Sesembahan Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Syekh mengatakan Ithin Nafyu Al-Mahad Ta'tilun Mahad Wal-ifbatul Mahad La-Yamna Al-Musharakah Ya Kalau lah Ya tawhid itu Hanya sekedar penapian Maka ini ta'til Ya maka ini tidak benar Ya Demikian pula Kalaupun tawhid itu Hanyalah penetapan Ifbat saja Ini juga Tidak menghalangi Adanya Ya sesembahan lain Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Contohnya dalam satu kalimat Zaidun Ka'im Ya Dulu Ala Thubu Til Kiya Mili Zaid Ya Kalau kita katakan Zaid Sedang berdiri Ya Zaid sedang berdiri Di dalam kalimat ini Tentunya menunjukkan Yang berdiri itu adalah Zaid Zaid Lakinnala Yadullu Ala Infirodihi Bihi Akan tetapi Kalau sekedar penetapan saja Ya ini tidak menunjukkan Ya akan adanya disana Ya orang yang berdiri Selain Zaid Ya bisa jadi Disana ada orang lain Yang berdiri Selain Zaid Karena hanya ditetapkan saja Demikian pula kalau saja kita hanya menafikan Contohnya Tidak ada yang berdiri Ya tidak ada yang berdiri Maka ini juga Ya peniadaan mutlak Ya Walam yakun illa Zaid Kecuali yang benar itu Ya Walam yakun illa Zaid Tidak ada yang berdiri Kecuali hanya Zaid Ya Hadatauhid Lahubil Qiyam Inilah Ya Pengesaan atau pemurnian Bahwasannya hanya dia saja Yang berdiri Yang pertama dia harus dinapikan terlebih dahulu Tidak ada yang berdiri Ya Kemudian kita tetapkan Kecuali Zaid Demikian pulalah Ya kandungan tersebut kita bisa praktekkan di dalam kalimat La ilaha illallah Ya Artinya kita nafikan dulu La ilaha Tidak ada sembahan-sembahan yang berhak diibadahi Dengan benar Illallah Kemudian kita tetapkan Kecuali hanya Allah SWT Ya Ini adalah Hakikat daripada tawhid itu Ya Dikatakan oleh para ulama Hakikat Tauhid Al jam'u Bainan nafi wal isbat Hakikat daripada tawhid itu adalah Bagaimana seseorang menggabungkan Ya Antara penetapan Dan juga Peniadaan Ya Penetapan Bahwasannya Ya peribadatan hanya kepada Allah Dan peniadaan Ya Penapian Sesembahan 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 Selain daripada Allah SWT Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Terkait dengan ayat yang barusan kita baca Ya Wajhul istishad Bi hadhil ayat Kitabi tawhid Annahat Dallatun Ala ijma'ir Rasul Alaihimu salatu wassalam Ala da'wati ila tawhid Wa annahum ursilu bihi Ya Ayat ini diletakkan di dalam kitab tawhid Ya menunjukkan bahwasannya mereka para rasul itu Ya Pada Misi yang satu Yaitu berda'wah kepada tawhid Dan itulah tujuan diutusnya mereka ke muka bumi ini Ya Agar kiranya Ya mereka menyuruh kepada umatnya Ya beribadahlah kepada Allah SWT Ya Dan Tinggalkanlah segala macam bentuk kesyirikan Ya demikian pula tawhid Ya Qa muslimin rahimani Warahimakumullah jami'an Yaitu merupakan dalil yang kedua yang dibawakan oleh mu'alif Ya untuk menjelaskan makna daripada tawhid Kemudian kita akan membacakan ya dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh penulis Yaitu Firman Allah SWT Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Wa qadarabbuka alla cha'budu illa iya Ya Wa qadarabbuka alla cha'budu illa iya Ya Sungguh Allah SWT telah Mentakdirkan Memerintahkan kalian Agar kalian tidaklah beribadah Kecuali hanya kepada Allah SWT Ya kemudian lanjutan ayatnya Wa bilwalidaini ihsana Kemudian Kepada kedua orang tua Hendaklah kalian Berbuat ma'ruf Berbuat ihsan Berbuat baik Ya Ini merupakan dalil yang berikutnya Yang dibawakan oleh penulis Ya tentunya untuk membahas Ya masalah Ya ataupun tema besar kita yaitu Makna daripada Tauhid itu sendiri Ya Allah SWT berfirman Wa qadarabbuka alla cha'budu illa iya Ya Allah SWT memerintahkan Ya agar kiranya kalian semua Tidaklah beribadah Kecuali hanya kepada Allah Wa bilwalidaini ihsana Dan kepada kedua orang tua Berbuat ihsanlah kalian Insya Allah akan kita Lengkapi pembahasan ini Setelah jeda berikutnya Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalatu wassalam Walah Rasulillah Ya Mabadu Qawm Muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Barusan kita bacakan Firman Allah SWT Wa qadarabbuka alla cha'budu illa iya Wa bilwalidaini ihsana Ya Semoga Allah SWT telah memerintahkan Engkau Ya agar kiranya Kalian itu beribadah hanya Kepada Allah SWT saja Dan kepada kedua orang tua Hendaklah kalian berbuat ihsan Di dalam ayat yang mulia ini Ya Ada Ya Lafaz qadarabbuka Dan qadar itu di dalam bahasa Arab Yang qasimu ila kismain Ya Ya qadar secara ilmu syariat juga Itu terbagi menjadi dua Yang pertama Qadarun syar'i Wa qadarun qawni Yang pertama Qadar yang sifatnya syar'i Dan yang kedua Qadar Ya Ketentuan Allah Yang sifatnya qawni Apa perbedaan antara kedua tersebut Maka kita akan bacakan Menurut Ya yang disampaikan oleh shaykh Fal qadarun syar'i Yajus uku'uhu minal muqdi alaihi wa adamihi Walayakunu illa fima yuhibbuhullah Misalu Thalika hadhil ayah Ya Qadar syar'i Ketentuan syar'i itu Bisa jadi terjadi Dan bisa jadi tidak Ya Ketentuan syar'i Ya qadar syar'i Itu bisa jadi ya Terwujud Dan bisa jadi tidak terwujud Ya Ya Dan ini semua Ya Tidaklah Ya Maksudnya ini semua Sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT Yang namanya saja ketentuan syar'i Ya Maka itu semua adalah sesuatu yang Dicintai oleh Allah SWT Ya Contohnya Ayat yang barusan kita baca Wa qadarabbuka alla ca'budu illa iya Ya Allah telah menentukan Ya Rab kalian telah menentukan Ya agar kiranya kalian itu beribadah hanya kepada Allah SWT saja Ya Maka di dalam ayat ini Ya bisa kita artikan Allah SWT mewasiatkan Ya memerintahkan kita Agar kita beribadah hanya kepada Allah SWT saja Ya dan juga kepada kedua orang tua kita berbuat Berbuat ihsan Kaitannya dengan pembagian daripada kodok tadi Ini dalam hal ini Ayat ini termasuk dalam kodok syar'i Dalam artian Walaupun ini suatu yang Allah tetapkan Dan Allah cintai Bisa jadi ini terwujud Dan bisa jadi tidak Dalam artian Di muka bumi ini Pasti ada orang Ya ataupun Ada orang yang beribadah hanya kepada Allah Dan ada juga yang Beribadah kepada selain Allah SWT Karena kodok syar'i ini Bisa jadi ya terwujud Dan bisa jadi tidak Namun itu semua adalah suatu yang Kodok ini termasuk yang Allah cintai Lantas bagaimana dengan Kodok kauni Ya Ada pun kodok kauni Labudda min wuku'ihi Ya ketentuan kaun Maka ini pasti terwujud Pasti terjadi Wa yakunu fima ahabbuhullah Wa fima layuhibbuhu Akan tetapi Ketentuan ini Bisa jadi Allah sukai Ya dan bisa jadi Allah tidak sukai Contohnya Di dalam firman Allah SWT Wa qadayna ila bani Israel Fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain Walata'lunna aluwang kabira Ya Sungguh kami telah tetapkan Kami kodok Ya Bagi bani Israel itu Di dalam kitab Bahasanya mereka itu Akan berbuat kerusakan Di muka bumi ini dua kali Dan mereka akan berbuat Ya Sombong Ya ini merupakan ketentuan bagi Allah Ketentuan Allah SWT Yang sifatnya kauni Dalam artian pasti itu terjadi Ya Dan Sifatnya Bisa jadi Allah sukai Dan bisa jadi tidak Allah sukai Ya dalam artian ayat ini maka Ya itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT Bagaimana Allah SWT Ya menetapkan Ya menetapkan Bahasanya mereka Bani Israel Ya akan melakukan kerusakan di muka bumi Dan mereka Akan berbuat sombong Ini adalah ketentuan Allah SWT Ya dan ini termasuk dalam Kodok Ya bahasanya Ya bahasanya Itu pasti terjadi Di muka bumi ini Ya Akan terjadi Pasti akan terjadi Karena ini telah ditetapkan oleh Allah SWT Namun Dia adalah sesuatu yang Tidak disukai Allah SWT Karena Allah SWT Tentunya tidak menyukai Yang namanya Kerusakan Ya tidak menyukai Orang yang berbuat Kerusakan Dan tentunya Tidak menyukai Orang-orang yang sombong Namun Allah Tetap Ya takdirkan hal tersebut Ya Mungkin akan timbul Di dalam benak kita Ya Bagaimana mungkin Allah SWT Mentakdirkan sesuatu Yang mana Allah SWT Tidak Tidak menyukainya Ya Maka ini pembahasan yang Insya Allah Akan kita Jelaskan pada pertemuan-pertemuan Berikutnya Ya Kiranya demikian pembahasan kita pada Kesempatan kali ini Ya Intinya dalam Ayat yang barusan kita bacakan Bahasanya Allah SWT Merintahkan kita Agar Kita memurnikan Hakikat Peribadatan kita Hanya kepada Allah SWT Al-Ikhlas Memurnikan Peribadatan Hanya untuk Allah SWT Dan menjauhi Segala macam Bentuk kesyirikan Maka ini Merupakan rukun daripada Tauhid Yang mana Apabila itu dilakukan Dilaksanakan oleh setiap muslim Dia akan mendapatkan Kebahagiaan Di muka bumi ini Insya Allah SWT Demikian kiranya pembahasan kita Pada kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Kau akhiru dakwana Alhamdulillah Rabbil A'alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh